Ini ada pasien datang dengan keluhan demam, dibilang penyakit tipes dari tempat lain. Diagnosa tipes itu nggak bisa cuma sekali pemeriksaan WIDAL. Coba aja kita lihat. Perbandingan netrofil dan limfositnya itu tinggi banget ini. 86 per 9 NLR-nya tinggi. Apa tandanya? Ini kemungkinan besar COVID dengan peradangan paru-paru. NLR tinggi itu menandakan adanya si token storm. Pemeriksaan saturasi oksigen 85-86 rendah sekali. Kemudian pasien ini mengalami happy hipoksia. Segera saya rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab dan penanganan selanjutnya di IGD. Jadi ibu, ngalami gejala apa aja kok sebelum berobat ke saya? Penciumannya nggak bisa. Gemang juga nggak bu? Nggak, gemang nggak ada. Badan pada sakit lemes? Iya, lemes itu sih kayak mati rasa semua. Nggak bisa nyium bau-bau? Iya, nggak bisa nyium bau-bau. Rasa? Rasa masih bisa, tapi mulutnya pahit. Mulutnya pahit, iya. Makan nggak bisa, terus kemarin ininya kan sakit. Oh, mulutnya juga sakit? Ada mualnya bu? Iya, waktu itu sempat muntah-muntah, tapi sekarang udah nggak, waktu belum berobat. Terus minum obat dari saya, kemudian gimana? Alhamdulillah langsung itu, mendingan itulah. Mendingan. Ada perubahan. Penciumannya bisa lagi? Iya, langsung bisa, ya. Bisa nyium bau wangi-wangian? Tadinya saya nyium minyak itu aja, saya nggak bisa, saya masuk-masuk ke dalam aja nggak bisa. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa? Udah, saya kayak gini aja udah bisa. Iya, oke. Terima kasih ya bu, ya. Semoga sehat selalu, ya. Makan pahit, ya. Bu, saya repang suara agung. Penciuman hilang. Iya. Dua minggu. Dua minggu. Penciuman hilang dua minggu, ya. Sebelumnya ada demen. Ada waktu itu, cuma... Ceritanya gimana? Jadi ibu, ngalami gejala apa aja tuh sebelum berobat ke saya? Oh, penciumannya nggak bisa. Badan pada sakit, lemes? Iya, lemes itu sih, kayak mati rasa semua. Gak bisa nyium bau-bau ya? Gak bisa nyium. Rasa? Rasa masih bisa, tapi mulutnya pahit. Mulutnya pahit, ya. Makan nggak bisa, terus kemarin ininya kan sakit. Oh, itu juga sakit. Ada mualnya, bu? Iya, waktu itu sempat muntah-muntah, tapi sekarang udah nggak, waktu belum berobat. Maksudnya. Maksudnya.